Intro Pilkada Serentak 2020 berlanjut dengan pengunggetan suara yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang Keseluruhan tahapan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat Di tengah era kenormalan baru, maka Pilkada Serentak 2020 memiliki banyak konsekuensi Penyelenggara Pilkada tentu tidak berharap menjadi kambing hitam Jika kemudian nantinya terjadi penyebaran COVID-19 gelombang kedua Pemilu 2009 menjadi pelajaran berharga Menyusul banyaknya korban hingga sejumlah petugas KPPS wafat Saat itu, muara kemarahan dialamatkan kepada KPU Jika melihat ketahapan, terdapat 5 agenda yang krusial dan rawan Yakni pemutahiran data pemilih, verifikasi dukungan paslon, rapat pleno terbuka, kampanye dan pungut hitung Di Banten, terdapat 4 kabupaten kota yang menyelenggarkan Pilkada 2020 Keempat daerah itu adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilogon dan Kota Tangsel Lalu, bagaimana KPU di 4 daerah menyiapkan skenario pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19? Kita sudah melakukan antisipasi Antisipasi itu kita sudah melakukan rakor ya Dengan stakeholder terkait dalam ini TNI, PAUD, termasuk juga gugus tugas Ya, kenapa kita penting untuk melakukan itu? Karena memang kita melakukan tahapan-tahapan ini pertama di masa pandemi Kedua kan tentunya misalkan ya kita juga menghindari seminimal mungkin ada ekses misalnya ke dalam proses verifikasi ini Karena kan ya tingkat kontestasi Anda tiga Bapak Selon ini juga kan memang ya menurut kita juga ya perlu menjadi perhatian kita Tapi prinsipnya kita berharap bahwa proses ini bisa kita lakukan dengan lancar gitu ya Tidak ada kendala di lapang Masa tipologi masyarakatnya juga berbeda Ketika berbicara pandemi seperti itu, betul kita dibayang-bayangi gitu kan Lalu kemudian kenapa kita optimis, kita tetap optimis Karena kita melihat tipologi masyarakat, psikologi masyarakat kita lihat Terkait dengan corona ini, ada masyarakat itu tiga Tiga tipe psikologi menurut saya Pertama masyarakat yang memang dia cuek Kita lihat di kampung-kampung ini pasti biasa-biasa aja kok Kemudian yang kedua masyarakat yang memang betul ketakutan betul gitu kan Keluar rumah juga gak mau kan gitu kan Nah ini ada strategi lain Kemudian ada masyarakat yang memang dia oh ini corona gitu kan Di tengah-tengah lah kira-kira Nah inilah kemudian membuat kita untuk berpikir bagaimana Ada tata cara strategi sosialisasi yang kita lakukan Kita harus memastikan tadi bahwa mereka datang ke TPS juga Kita bekalin dengan protokol kesehatan Bagaimana memilihnya ya harus pakai masker semua kan gitu Kemudian kita siapin di TPS tempat cuci tangan Itu tadi KPO kan berupaya terus mensosialisikan itu Tadi ya kita optimisnya juga Mudah-mudahan partai politik dan stakeholder pemerintah Itu juga mendorong kita untuk mensilkan ini pada masyarakat Bahwa tingkat partisipasi kita akan meningkat Jadi saya sih terlalu optimis Karena saya lihat masyarakat di kita itu Cuek dengan situasi dan kondisi yang ada Tetapi tetap punya kewajiban kita untuk menyampaikan Kalau disebut dengan angka Kita diangka 17% Dengan partisipasi di Kabupaten Serang Kalau dulu 53% sekarang 75% Saya yakin Semua bergerak yakin Tercapai Jangankan 70% Kalau semua elemen bergerak 85% atau 90% juga kita capai Ada kewajiban PPS Untuk menjalankan protokol kesehatan Di antaranya Harus pakai masker Bisa juga pakai PESIL Kalau di masa COVID ini kan Pakai masker kan seperti itu Dan dipastikan suhu tubuhnya juga tidak lebih dari 38 Apa 38 terjat ya Seperti itu Ini yang harus diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!